Intro Sebanyak 17 warga tak bermasker di Kabupaten Puleleng terjaring operasi yang resmi bergulir pada Senin 7 September 2020. Keseluruhan pelanggar tersebut langsung dikenakan sanksi di tempat sebesar 100 ribu rupiah. Pemerintah Kabupaten Puleleng mulai melakukan operasi untuk menerapan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan Senin 7 September 2020 di kawasan Jalan Diponegoro Singaranya. Satu persatu kendaraan warga dipantau oleh petugas gabungan. Sebanyak 17 orang yang terjaring, baik itu pengendara dan juga beberapa pedagang di pasar yang tidak menggunakan masker. Dari belasan yang terjaring, dua orang tidak bisa membayar denda sehingga KTP ditahan. Wakil Bupati Puleleng Nyoman Suci Tera menjelaskan, penerapan Perbub No. 41 Tahun 2020 dilakukan karena berdasarkan pengawatan selama ini, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan terutama untuk menggunakan masker masih rendah. Padahal menurutnya, penggunaan masker saat berada dan beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya efektif untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini yang masih rendah sekali di masyarakat. Kenapa? Kalau masker ini kita tidak pakai, kita bisa kena, bisa menular. Kalau sudah memakai masker, paling tidak orang lain atau diri kita sendiri tidak berkena sehingga kita aman karena kita ada keluarga di rumah atau dengan sana andai cawulan. Jadi, penerapan ini karena melihat masih rendahnya disipin masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan sehingga kasetnya sangat tinggi, meningkat terus. Nah, upaya ini diharapkan bahwa ini menjadi kebiasaan nanti. Operasi penertiban akan selalu dilaksanakan dengan melibatkan tim gabungan. Untuk sementara, fokus penertiban akan dilakukan di seputaran kota Singaraja. Komang Yudha, Padi TV